Hai teman-teman semua, hari ini saya akan membuat silok dengan menggunakan tepung tapioca nomor 1 cap orang desa wangi aroma pandan. Saya memilih tepung ini karena sudah memiliki sertifikat halal dari MUI dan sudah bersandar nasional Indonesia. Yuk langsung aja kita simak videonya. 250 gram TTCOD aroma pandan. 250 gram tepung terigu serba guna. 3 batang daun bawang. 1 sdm garam. 1 sdm kaldu bubuk. 1,4 sdm lada bubuk. 3 siung bawang putih yang dihaluskan. Kegi secukupinya untuk isian. 350-400 ml air mendidih. Masukkan semua bahan-bahan kering. Aduk hingga rata. Masukkan air mendidih secara bertahap sampai adonan mengental. Kemudian uleni adonan hingga adonan menjadi mudah dibentuk. Bulatkan adonan satu persatu. Disini saya menggunakan isian doping. Nah, teman-teman bisa menggunakan isian lain sesuai selera ya. Amaskan air hingga mendidih. Tambahkan sedikit minyak supaya adonan tidak menempel satu dengan yang lain. Setelah adonan mengapung, angkat dan tiriskan. Kukus cilok selama 15 menit. 15 menit later. Nah, sekarang cilok sudah matang dan siap untuk dinikmati. Untuk mengambas kita rasa, teman-teman bisa mencampurkan cilok dengan saus sambal atau himu kacang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!